Kalau pengen menu ala Nusantara, seafood satu ini gak boleh dilewatin nih Fems Gak cuba rajungan, kepiting sekaligus masuk dalam sajian satu ini Yakin, mau nolak menyantapnya? Hihihi, rugi! Fems, kepiting dan rajungan ini dimasak dengan bumbu balado Wits, jangan bayangin bumbu balado khas padang biasa Fems Menu yang satu ini, pedasnya, gak kalahnya ingin cuitan netizen Oh iya, kalian bisa lo menjumpai hidangan percapit ini di salah satu rumah makan seafood di Kota Kudus, Jawa Tengah Yuk, langsung yuk, kita intip aja nih cara bikinnya Nah, ini nih bedanya kepiting dan rajungan Fems Kalian bisa bedakan dari cangkangnya nih Kepiting memiliki cangkang bermotif, lebih tebal dan bulat Sementara rajungan, cangkangnya gak bermotif lebih tipis Dan bentuk tubuhnya lebih kecil serta ramping Soal bumbunya, simpel kok Yang pasti ada bumbu dasar dapur, bawang putih, bawang merah, dan cabai Nah, ini dia nih, bumbu khas saus baladonya Dijamin nampo bodasnya Hihihi Haluskan dulu semua bumbu, Fems Oh iya, semua rempah inilah yang bisa mengampaskan bau amis seafood Dan membuat rasanya semakin sedap Masak bumbu sampai aromanya harum, Fems Biar gampang makannya, kepiting harus dipotong-potong terlebih dahulu, Fems Pada bagian capit, wajib dikeprek Agar bumbu dapat meresap paripurna ke dalam dagingnya Karena ukuran rajungan lebih kecil Cukup pisahkan bagian perut dan cakangnya aja Masak deh, campurkan bumbu balado Di susul gula, kecap, dan cabai sesuai selera kepedesannya Oh iya, Fems Kandungan protein serta nutrisi kepiting dan rajungan hampir sama loh Ada vitamin B, E, fosfor, iodium, dan zinc Bedanya, kandungan protein rajungan ini lebih banyak Dan kolesterolnya lebih rendah, Fems, dibandingkan kepiting Cara masaknya, cukup digongso Alias, dimasak hingga setengah kering Gak makan waktu lama kok Hidangan si capit, siap untuk disantap Beuh, mantap jiwa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.